Dinas Kehutanan Provinsi Jambi sukses menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dan monitoring pengelolaan fisik sekat kanal dan sumur bor tahun pembangunan 2018 dan 2019. Demi keperlangsungan dari memanfaatan sekat kanal dan sumur bor, perlu dilakukan pemeliharaan secara berkesinambungan. Kamis 15 Oktober 2020, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyelenggarakan kegiatan rekonsiliasi dan monitoring pengelolaan fisik sekat kanal dan sumur bor tahun pembangunan 2018 dan 2019 di salah satu hotel ternama di kota Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari mulai dari tanggal 15 hingga 16 tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh saat memasuki kawasan hotel, pemakaian masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dibuka oleh Yazzel Fatra, Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Yazzel mengapresiasi kepada para pengurus POKMAS beserta anggotanya yang sudah berperan aktif dalam membangun infrastruktur sekat kanal dan sumur bor tahun pembangunan 2018 dan 2019. Yang menambahkan peran POKMAS sangat efektif dalam pemulihan ekosistem gambut. Kemudian bangunan dapat memberikan manfaat dalam pemulihan ekosistem gambut dalam menjaga kelestarian gambut agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan, serta bisa dimanfaatkan dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Perlu dimanfaatkan secara berkesinambungan, perlu dilakukan pemulihan agar tidak terjadi penurunan dari fungsi. Sekarang kebakaran marian, kalau untuk yang di atasnya sudah susah juga Pak. Susah? Iya. Dibersihkan nggak kelilingnya? Kelilingnya dibersihkan Pak. Demi keberlangsungan dari memanfaatan sekat kanal dan sumur bor, perlu dilakukan pemulihan secara berkesinambungan, agar tidak terjadi penurunan dari fungsi sesuai dengan bangunan yang telah dibangun pada awalnya. Diharapkan pada kegiatan tersebut bisa menemukan titik terang permasalahan-permasalahan yang POKMAS tebukan di lapangan, agar dapat jadikan solusi untuk kedepannya. Jadi sebenarnya untuk upaya pemulihan ekosistim, untuk pemulihan dicambut dan dipasangkan seribu bangun, ini pas untuk pemulihan yang dipasangkan kembangun. Nah ini diawali sejak tahun 2019, 2018, 2018, 2018, dan sampai sekarang. Nah saat ini, yang dibangun pada tahun 2019, 2018, itu terjadi penurunan fungsi di beberapa bangunan yang telah dibangun. Kemudian kita akan mengaksir, mana bangunan-bangunan yang telah dibangun itu sudah kemarin untuk memiliki fungsi. Karena kerusakan dengan, atau kerusakan berat, atau memang sudah sangat tidak berfungsi. Karena ada program untuk melakukan pemulihanan bagi yang masih berfungsi secara normal, dan kemudian melakukan perbaikan bagi, sepatutu pemulihan yang telah menjadi kerusakan-kerusakan, kata-kata minyak, dingat. Dan kemudian pembangunan pulang pada lokasi-lokasi yang sekat kanal, dan sekat kanal khususnya yang menurut khusus-kerusakan.